Baik, Ibu-Bapak sekalian, video dua ini akan membahas langkah-langkah mempromosikan peta okupasi Green Jobs dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Ibu-Bapak yang saya hormati, selanjutnya mari kita membahas langkah-langkah promosi Green Jobs pada Dudika. Terdapat empat langkah kegiatan, yang pertama adalah menentukan pendekatan promosi, mencakupi deskripsi Green Jobs, dan peta okupasi Green Jobs. Kemudian manfaat peta okupasi, tujuan promosi, dan sasaran promosi. Kemudian yang kedua adalah langkah kedua, mengembangkan strategi promosi yang mencakupi kerjasama dengan industri, integrasi dalam kurikulum, kemudian instruktur dan asesor yang terlatih, kampanye kesadaran, promosi dalam program pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, peluang praktik dan magang, kemitraan dan pelanjutan. Baru yang ketiga adalah melaksanakan promosi peta okupasi Green Jobs, ini yang mencakupi materi promosi yang kita siapkan, pertemuan putar dengan masyarakat, media sosial, dan program insentif. Yang keempat, monitoring dan evaluasi promosi. Ini mencakupi riset dan data hasil pelaksanaan promosi, kemudian pemantauan dan evaluasi berkala, dan laporan promosi Green Jobs. Selanjutnya mari kita melihat mengapa promosi ini sangat penting, apalagi dalam hal sesuatu yang relatif baru seperti Green Jobs ini. Terdapat teori yang perlu kita identifikasi untuk membantu kita dalam melangkah lebih jauh. Yang pertama adalah teori komunikasi persuasif. Ini dikembangkan oleh berbagai teori-teorotisi. Teori ini menyatakan bahwa komunikasi efektif dapat mengubah sikap dan perilaku audiens melalui pesan yang dirancang secara persuasif. Yang kedua adalah teori difusi inovasi oleh Everett Rogers. Ini suatu inovasi atau ide menyebar melalui berbagai kelompok dalam masyarakat. Berfokus pada adopsi inovasi seiring waktu. Kemudian teori AIDA atau attention, interest, desire, dan action. Ini diciptakan oleh Elias Sinelmo Lewis bahwa langkah-langkah dalam proses persuasi menarik perhatian, membangkitkan minat, menciptakan keinginan, dan mendorong tindakan. Yang keempat adalah psikologi perubahan sikap. Oleh berbagai sekolah, teori ini mengeksplorasi bahwa sikap individu dapat diubah melalui pengaruh komunikasi dan informasi. Dan yang kelima, teori pembelajaran sosial. Ini oleh berbagai sekolah, teori ini mengeksplorasi bahwa sikap individu dapat diubah melalui pengaruh komunikasi dan informasi. Baik, Ibu Bapak sekalian, langkah pertama dalam menentukan pendekatan promosi, terdapat kriteria atau instruksi kerja untuk dilakukan. Yakni, yang pertama adalah pendekatan deskripsi green job dan peta okupasi green job. Kemudian, pendekatan manfaat peta okupasi, yakni bagi kementerian atau lembaga teknis terkait pengembangan SDM dan Kadin, bagi lembaga pendidikan dan pelatihan, terutama vokasi, bagi dunia usaha, dan bagi profesional dan organisasi profesi. Kemudian, yang ketiga adalah pendekatan tujuan dan sasaran promosi. Mari kita bahas satu persatu. Baik, Ibu Bapak sekalian, untuk pendekatan deskripsi, ada dua deskripsi yang harus kita sampaikan, yakni yang pertama green jobs. Green jobs adalah pekerjaan yang berkontribusi untuk melestarikan atau memulihkan lingkungan dan mempromosikan pekerjaan yang layak melalui satu atau lebih mekanisme berikut. Yang memiliki tugas-tugas khusus, membutuhkan keterampilan khusus, sebenarnya tugas, keterampilan, menerapkan proses ramah lingkungan, dan atau menghasilkan keluaran perukat ujasa yang ramah lingkungan. Kemudian, yang kedua adalah deskripsi mengenai peta okupasi green jobs dalam kerangka kualifikasi. Adalah dokumen yang disusun untuk memetakkan jenis-jenis jabatan atau okupasi atau profesi green jobs yang ada di berbagai bidang, subidang, maupun area fungsi di semua jenis pekerjaan. Pendekatan ketiga adalah pendekatan manfaat peta okupasi. Yang pertama, manfaat bagi kementerian lembaga teknis terkait pengembangan SDM dan KADIN. Yakni, manfaatnya adalah verifikasi dalam verifikasi analis kebutuhan makro, nasional maupun daerah, pengembangan RIP atau Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Nasional Indonesia, kemudian pengembangan desain program pembelajaran untuk instruksional untuk setiap okupasi atau jabatan atau peran. Dalam pengembangan skema sertifikasi nasional untuk memastikan dan melihara kompetensi green jobs. Kemudian pengembangan perangkat pembelajaran atau toolboxes secara nasional dan dalam evaluasi sumatif program pembelajaran. Yang kedua adalah manfaat bagi lembaga pendidikan dan pelatihan, terutama vokasi, yaitu dalam mengembangkan paket pelatihan dan profil lulusan, dalam menetapkan standar kompetensi lulusan, membuat desain instruksional sesuai dengan profil lulusan, mengembangkan perangkat pembelajaran atau toolboxes secara nasional, memberikan referensi dalam program magang, melakukan riset pengembangan standar khusus untuk okupasi yang belum tersedia standar kompetensinya, dan yang ketiga adalah manfaat bagi dunia usaha. Ini bermanfaat untuk verifikasi analisis kebutuhan pelatihan mikro, industri atau organisasi, pengembangan program rekrutmen berbasis kompetensi dan okupasi nasional, pengembangan paket program on the job training dalam rangka upskilling, reskilling maupun pemagangan, dan pengembangan individual development plan atau IDP. Kemudian yang keempat, manfaat bagi profesional dan organisasi profesi. Yang pertama adalah lisensi atau registrasi profesi dan lingkup peran okupasi yang dapat dicapai, kemudian pengembangan standar okupasi untuk memastikan dan melihara kompetensi profesi dalam kerangka sistem asosiasi profesi. Dan kemudian pengembangan individual development plan atau IDP sebagai karir part profesional dalam kerangka kualifikasi. Pendekatan ketiga adalah pendekatan tujuan dan sasaran promosi peta okupasi green job, yakni untuk tujuan ini adalah meningkatkan kesadaran keberadaan dan pentingnya green job. Kemudian mendorong pengembangan pendidikan dan pelatihan green job, penghubung antara pendidikan dan industri, dukungan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan green job, peningkatan kesempatan kerja, membangun jaringan dan kolaborasi, dan adaptasi dengan perubahan pasar kerja yang disebabkan oleh pergeseran ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Sedangkan pendekatan selanjutnya adalah menurut sasaran, yakni adalah lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga sertifikasi profesi atau LSP, pekerja dan calon pekerja, industri dan pengusaha, pembuat kebijakan dan pemerintah, organisasi non-pemerintah dan kelompok lingkungan, masyarakat umum, peneliti dan akademisi, asosial industri dan kelompok profesional. Ibu Bapak sekalian, langkah setelah identifikasi pendekatan adalah pengembangan atau mengembangkan strategi promosi green job. Paling tidak terdapat delapan strategi yang dapat kita identifikasi. Yang pertama adalah kerjasama dengan industri. Ini mencakup pertemuan dan diskusi dengan perusahaan dan industri terkait, kemitraan dengan perusahaan, koordinasi dengan industri untuk menyediakan peluang kerja. Kemudian integrasi dalam kurikulum. Ini mencakupi bekerjasama dengan lembaga pendidikan, workshop untuk berlidik, pengembangan materi ajar dan bahan pelajaran. Kemudian instruktur dan asesor terlatih. Ini mencakupi program pelatihan untuk instruktur dan asesor, program sertifikasi untuk instruktur dan asesor, update dan pengembangan profesional berkelanjutan. Dan yang keempat, kampanye, strategi kampanye kesedaran. Mencakupi, menciptakan dan mendistribusikan materi promosi. Mengadakan acara publik seperti pameran dan talk show. Menggunakan media sosial dan platform online untuk menjangkau audien yang lebih luas. Kemudian strategi kelima adalah promosi dalam program pelatihan vokasi. Mencakupi sesi informasi di PVPV atau pelatihan vokasi dan pendidikan vokasi. Integrasi studi kasus dan proyek green job. Serta mendorong PVPV menawarkan kursus green job. Yang keenam, strategi sertifikasi kompetensi. Ini mencakupi mengembangkan standar dan skema sertifikasi kompetensi green job. Sertifikasi green job. Kemudian akses informasi pentingnya sertifikasi green job. Yang ketujuh, strategi untuk mengidentifikasi peluang praktik dan magang. Mencakupi kerjasama dengan industri, peluang praktik dan magang, database peluang magang dan praktik yang mudah diakses, dan acara pencocokan antara pelajar dengan perusahaan yang menawarkan praktik dan magang. Dan yang terakhir, yang adalah strategi kemitraan berkelanjutan. Ini mencakupi membangun dan memelihara hubungan jangka panjang. Kemudian pertemuan berkala dengan mitra. Proyek kerjasama berkelanjutan. Langkah ketiga mempromosikan peta okupasi green job ini adalah melaksanakan promosi peta okupasi green jobs. Jadi yang pertama adalah materi promosi ini dibuat, diidentifikasi sesuai konteks, mencakupi brosur dan leaflet, poster dan spanduk, video animasi, laporan dan publikasi, dan infografis. Kemudian pertemuan-pertemuan dengan masyarakat diselenggarakan, diidentifikasi sesuai konteks, mencakupi workshop dan seminar, pemeran karir dan job fair, diskusi panel dan forum, kunjungan ke sekolah dan universitas. Yang ketiga media sosial dikembangkan untuk menyebarkan informasi, mencakupi kampanye media sosial, webinar dan live streaming, blog dan artikel online, kolaborasi dengan influencer. Dan yang keempat, program insentif dipertimbangkan untuk mendorong peserta didik memilih program pendidikan yang berfokus pada green jobs, seperti laporan berkala, sarana presentasi, rekomendasi, dan strategi disemenasi. Langkah keempat mempromosikan peta okupasi green jobs ini adalah monitoring dan evaluasi promosi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah riset dan data hasil pelaksanaan promosi dikembangkan untuk peringkatan berlanjut. Ini mencakupi pengumpulan data, analisis kuantitatif, analisis kualitatif, dan benchmarking. Kemudian yang kedua, pemantauan dan evaluasi berkala dilakukan untuk mengukur dampak penerapan peta okupasi green jobs. Ini mencakup penyusuan jadwal, indikator kinerja, pelaporan dan evaluasi dampak. Yang ketiga, laporan promosi green jobs. Ini dibuat yang menjelaskan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari program-program green jobs. Ini mencakupi laporan berkala, saran presentasi, rekomendasi, dan strategi, serta diseminasi. Baik, Ibu bapak sekalian, selanjutnya mari kita memulai dengan pelatihan mempromosikan peta okupasi green jobs pada dunia kerja. Yang pertama, rencanakan pelaksanaan promosi peta okupasi green jobs pada diduga sesuai konteks target pemangku kepentingan. Gunakan borang-borang di bawah ini. Berikut adalah borang yang dapat digunakan sebagai pedoman dan rekaman perencanaan dan pelaksanaan promosi peta okupasi green jobs. Jadi tuliskan target lembaga untuk kegiatan promosi peta okupasi, nama fasil atau dan waktunya. Kemudian kolom pertama adalah langkah-langkah atau lemen. Gunakan kolom kriteria unjuk kerja sebagai instruksi kerja pelaksanaan setiap langkah promosi. Kolom ketiga adalah konteks variable setiap instruksi kerja. Pilih sesuai konteks dalam perencanaan, dapat dipilih semua. Dan apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan, maka catat pada kolom catatan. Ini adalah terusannya. Ini juga terusannya. Selanjutnya ini juga terusannya. Sampai nomor atau langkah keempat. Ibu Bapak sekalian, pada bahasan sebelumnya, telah kita bahas pemahaman promosi peta dan langkah-langkah pelaksanaan. Selanjutnya kita bahas bahwa diperlukan lima dimensi kompetensi untuk memberikan jaminan mutu pelaksanaan promosi ini. Yakni yang pertama adalah taskil, yaitu kemampuan yang berkaitan langsung dengan tugas atau yurit kompetensi yang harus diselesaikan dalam promosi peta okupasi green job. yakni melaksanakan tugas sesuai dengan SOP promosi peta okupasi green job pada diduka. Kemudian merekam pelaksanaan kegiatan dan hasil sebagai bukti berkualitas bagi unit usaha maupun individu. Nah ini sudah kita bahas pada langkah prusur promosi di atas atau sebelumnya. Yang kedua, dimensi kedua adalah task management skill, yaitu kemampuan untuk mengelola tugas sehari-hari dengan efisien, termasuk perencanaan, penjadwalan, dan pemantuan progres dalam promosi peta okupasi green job. Yakni menyusun perencana kerja untuk melaksanakan promosi peta okupasi green job, mengatur jadwal untuk kegiatan promosi, dan memastikan bahwa semua langkah dilaksanakan tepat waktu. Kemudian memantau progres pelaksanaan promosi, dan mengidentifikasi hambatan atau perubahan yang diperlukan dalam rencana. Kemudian dimensi ketiga adalah contingency management skill, yaitu kemampuan untuk mengatasi situasi tak terduga atau perubahan dalam rencana dengan cepat dan efektif. Ini mencakup mengidentifikasi potensi hambatan atau kendala yang mungkin muncul selama promosi peta okupasi green job, dan merencanakan tindakan alternatifnya. Kemudian merespon perubahan dalam kebijakan atau lingkungan kerja yang mempengauri promosi. Kemudian mengatasi masalah atau konflik yang mungkin timbul selama proses promosi. Kemudian dimensi keempat adalah job role environment skill, yaitu kemampuan pemahaman tentang persyaratan lingkungan kerja dan perannya dalam organisasi atau industri yang berbeda. Di sini adalah memahami dan mengikuti persyaratan lingkungan kerja seperti good practices, SOP, K3, dan lain-lain dalam industri pekerjaan hijau. Kemudian berperan dalam organisasi dan berkontribusi pada promosi peta okupasi green job. Dimensi kelima adalah transfer skill, yaitu kemampuan untuk mentransfer kompetensi dan pengalaman dari satu konteks ke konteks lain yang relevan. Ini menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam promosi pekerjaan hijau untuk menghadapi tantangan di tempat kerja lain. Dan kemudian menghadapi, mengadaptasi strategi promosi yang berhasil untuk situasi atau industri yang berbeda. Selanjutnya, what's next to the tomorrow? Beberapa yang penting untuk segera dilakukan, Ibu Bapak sekalian, lakukan adalah refleksi yang pertama, refleksi dan penilaian. Pembuat rencana promosi peta okupasi green job. Yang kedua, pengembangan jaringan dan kolaborasi. Penerapan dan pengamatan. Yang kelima, evaluasi dan penyesuaian. Yang kelima, pelaporan dan berbagi hasil. Serta pembelajaran berkelanjutan. Alhamdulillah, kita bersyukur telah berhasil membahas dan memraktekan sampai kompeten. Selamat terus berlatih dan berinovasi. Terima kasih.